BAN TANPA UDARA Tentara Nasional Indonesia TNI AD mengembangkan inovasi baru BAN TANPA UDARA yang terinspirasi produk serupa ciptaan pemanufaktur BAN Global BAN TANPA UDARA itu diciptakan oleh Politeknik Angkatan Darat Poltekat Kodiklat MIAD Pengembangan BAN TANPA UDARA ini telah dilakukan sejak awal 2019 dan sudah dilakukan pengujian pada awal tahun ini Pengembangan BAN menggunakan teknologi, peralatan, dan material yang sederhana Misal, pada bagian seperti jari-jari berongga seperti sarang lebah dibuat menggunakan karet mentah olahan senyawa kimia Olahan itu kemudian dicetak lalu disambung ke bagian tapak BAN menggunakan sistem vulkanisir Pengembangan BAN ini tidak langsung berjalan mulus Sempat merasakan gagal saat membuat adonan karet mentah yang dicampur dengan zat kimia Namun akhirnya terus meracik ramuan khusus hingga formula dirasa tepat BAN TANPA UDARA dibuat dengan struktur yang unik memiliki banyak rongga Struktur ini punya banyak fungsi diantaranya sebagai penyangga dan beredam Struktur itu yang berberan seperti jari-jari pelak menimbulkan penampilan berbeda dari BAN pada umumnya Formula terbaru dari BAN TANPA UDARA karya Poltekat telah diuji coba pada pick up kabin ganda BAN tersebut kuat menahan beban hingga 2-4 ton Kelebihan BAN TANPA UDARA yakni tidak mungkin bocor saat tertusuk benda tajam Misal seperti paku besar Selain itu dikatakan inovasi BAN TANPA UDARA ini juga gebal terhadap serangan tembakan pistol BAN TANPA UDARA BAN TANPA UDARA BAN TANPA UDARA